Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di rova channel ya di video kali ini saya akan berbagi tutorial dan tutorialnya adalah cara meracik paket nasa perikanan khususnya untuk ikan lele bagi yang belum tahu bisa tonton video ini sampai akhir dan bagi yang sudah tahu atau tahu lebih dari saya bisa beri tambahan di kolom komentar sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya pertama-tama kita siapkan paket nasa perikanan kemudian 2 botol plastik ukuran 1,5 liter yang satu ada airnya yang satu kosong satu baskom air gak usah penuh-penuh ya secukupnya aja kemudian pakan yang akan kita bibis pertama-tama kita campurkan 3 botol paket nasa dan juga hormonik kita campurkan jadi satu di botol yang kosong tadi oh iya guys untuk mengetahui kegunaan-kegunaan masing-masing merek bisa dicek atau dicari di google atau bisa juga nanti saya tulis di bawah ini untuk paket nasa yang bermerek ton nanti beda lagi ya karena ton bukan untuk bibis makan melainkan untuk perawatan air kita masukkan satu persatu paket nasanya ini bebas ya guys gak harus veterna dulu gak harus pok nasa dulu gak harus hormonik dulu yang mana aja bisa kemudian kita masukkan cairan selanjutnya dan cairan yang akan saya masukkan ini adalah veterna veterna sangat baik untuk hewan peliharaan kita gak cuma ikan loh bisa juga untuk ayam, kambing, sapi, kelinci, dan juga yang lainnya veterna adalah vitamin organik yang berfungsi untuk menggemukkan hewan ternak kita dengan begitu hewan-hewan kita akan gemuk sehat dan bebot pun akan naik setelah kita campurkan salah dua paket nasa sekarang tinggal yang terakhir dan yang terakhir adalah hormonik si kecil yang bermanfaat hormonik atau hormon organik sebenarnya untuk tanaman namun bisa juga dipakai untuk ikan lele kita agar pertumbuhannya cepat oke sekarang kita campurkan hormoniknya ke dalam dua cairan tadi kemudian setelah semuanya tercampur kita kocok lalu kita gunakan biasanya jika kita mengikuti aturan pakai kita hanya membutuhkan satu tutup saja tapi disini saya menggunakan dua tutup agar lebih yakin kemudian kita campurkan kira-kira dengan air satu setengah liter kemudian kita kocok sekali lagi jika masih belum puas bisa masukkan satu tutup lagi cairan paket nasanya kemudian kita kocok-kocok sampai tercampur rata kemudian kita bibis makan menggunakan cairan paket nasa tadi kemudian kita aduk-aduk sampai merata lalu tunggu 10-15 menit hingga airnya meresap ke dalam bakan disini saya memelihara ikan lele dengan dua ukuran berbeda itu sebabnya disini saya menggunakan dua bakan berbeda yang satu min satu yang satu min tiga atau polos oke sambil menunggu airnya meresap ke dalam bakan sekarang kita racik ton atau salah satu dari paket nasa yang tadi kita ambil air yang di baskom tadi kemudian kita ambil ton 1 sendok sampai 2 sendok lalu kita larutkan ke dalam air yang di baskom tadi ton bisa digunakan seminggu sekali atau setelah habis hujan ton berguna untuk menghilangkan bau air kolam dan juga menjaga kualitas air kolam caranya cukup mudah kita tinggal campurkan ton dengan air kemudian kita aduk-aduk setelah itu siramkan ke kolam dengan merata kalau sudah tercampur sekarang tinggal menyiramkan ke kolam dan ini dia kolam ikan lele saya mohon maklum ya kawan-kawan saya ini pemula jadi kolamnya baru sedikit ya hitung-hitung menyeluruhkan hobi agar bisa jadi uang siapa tahu nanti punya modal mudah-mudahan bisa ya ngembangin usaha ini sebelum kita menyiramkan saya ranton ke kolam kita aduk-aduk lagi ya kawan biar yang mendap bisa tercampur lagi selanjutnya kita siram-siram ke kolam sampai merata beginilah cara pengaplikasi Anton ala saya sendiri mohon maaf kalau salah karena saya juga pemula mohon beri masukan kalau ada kesalahan terima kasih setelah penyiraman cairan ton ini selesai setelah penyiraman cairan ton ini selesai terima kasih 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 oke langsung saja yuk sekarang saya akan memberi makan ikan lele yang kecil terlebih dahulu alhamdulillah lelenya lahap banget ya makannya itu tandanya lelenya sehat-sehat dan tidak terserang penyakit kalau terserang penyakit harus segera ditangani ya guys biar gak pada mati setelah itu gantian yang gede kita beri makan biar yang gede gak pada iri ya guys masa yang kecil dikasih makan yang gede enggak yang gede tinggal beberapa ekor jadi wajar ya guys kalau gak kelihatan sekarang kita pindah lagi ya guys ke alam yang satunya lagi kalau yang disini ikannya cuma dikit ini pesanan orang cuman udah saya bisahin biar nanti kalau orangnya datang nangkapnya gampang dan juga ngurasnya gak ribet oke sampai disini dulu ya kawan-kawan semoga video ini bermanfaat untuk para peternak-peternak lele atau ikan yang lainnya saya Ahmad Tasrofi dari Rova Channel pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih